Masa libur idulat H2024 terpantau peningkatan jumlah pengguna kereta api dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Begitu juga pemirsa penumpang di terminal Kampung Rambutan Jakarta dan penumpang di stasiun Gubeng, Surabaya juga meningkat. Dan untuk memantau situasi terkini di sana, kita ajak Anda untuk bergabung langsung dengan Insan Suardi di stasiun Pasar Senen Jakarta. Kemudian ada Fadila Syarafina langsung dari terminal Kampung Rambutan dan juga ada Mahmud Fauzi dari stasiun Gubeng, Surabaya. Kita akan sapa Insan Suardi. Insan, selamat siang. Insan, bagaimana di sana? Apakah ada peningkatan jumlah penumpang di stasiun Pasar Senen? Insan? Selamat siang, Valen dan juga Iqbal. Dapat kami sampaikan bahwa dari stasiun Pasar Senen Jakarta pada pagi hari ini memang telah mencatatkan jumlah peningkatan pengguna layanan kereta api. Setidaknya dari data PT KAI Daop 1 Jakarta pada hari ini, hari Sabtu 15 Juni 2024 akan ada sekitar 37.700 penumpang yang akan memanfaatkan layanan kereta api dari stasiun yang berada di bawah kendali Daop 1 Jakarta yang meliputi stasiun Pasar Senen dan stasiun Gambir. Untuk stasiun Pasar Senen Jakarta, setidaknya pada hari ini akan ada sekitar 16.000 penumpang yang akan memanfaatkan layanan kereta api. Dan sekitar 14.500 ada dari stasiun Gambir, Jakarta. Sedangkan angka sisanya ini akan memanfaatkan berbagai stasiun yang berada di bawah kendali Daop 1 Jakarta. Apabila kita bandingkan pada hari kemarin, Valen dan juga Iqbal, angka ini terus mengalami peningkatan. Sedangkan pada kemarin sudah ada sekitar lebih dari 20.000 penumpang yang memanfaatkan kereta api. Sedangkan pada hari ini diprediksi akan ada sekitar 37.700 seperti yang sudah saya katakan tadi. Dan peningkatan ini dimulai terasa memang pada memasuki masa libur Idul Adha tahun ini. Dan kalau kita melihat dari catatan PT KAI Daop 1 Jakarta, ada beberapa tanggal favorit yang dipilih oleh para penumpang. Yakni mulai dari tanggal 13, 14, 15 hingga tanggal 16 Juni 2024 yang menjadi tanggal-tanggal favorit masyarakat untuk melakukan mobilisasi atau pergi ke sejumlah lokasi menggunakan layanan kereta api. Dan untuk mengantisipasi kepadatan selama masa Idul Adha 2024 ini, PT KAI Daop 1 telah menambah 9 kereta api tambahan yang akan beroperasi selama masa libur panjang Idul Adha 2024. Dan kalau kita melihat juga ada beberapa relasi favorit pilihan masyarakat pada libur Idul Adha tahun ini. Seperti ada tujuan Yogyakarta, Surabaya, Purwokerto, Kuto Arjo, Tegal, Solo hingga Bandung. Dan bagi Anda yang akan memanfaatkan layanan kereta api pada masa libur Idul Adha ini, khususnya dari stasiun Pasar Senen kami menghibur kepada Anda untuk tetap mengikuti dan mematuhi peraturan yang telah diatur oleh pihak pengelola. Mengingat pada stasiun Pasar Senen pada hari ini masih terus dikerjakan sejumlah proyek pembangunan sehingga akan ada penyesuaian untuk gerbang pintu masuk bagi para penumpang. Dan ada sedikit kepadatan bagi masyarakat yang akan menunggu keberangkatan layanan kereta api dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Dan untuk pada masa libur Idul Adha tahun ini sudah terjual, ada sekitar 182 ribu lebih tiket yang telah terjual. Dan PT KAI Daup 1 telah menyediakan sekitar lebih dari 255 ribu tiket selama masa libur Idul Adha tahun ini. Demikian Falan dan Iqbal kebalikian Anda di studio. Baik, Insan dari Pasar Senen Jakarta. Kita ke Fadila Syarafina. Bagaimana Fadila apakah di sana sudah terpantau peningkatan penumpang di kampung rambutan? Ya Iqbal, untuk di terminal kampung rambutan ini memang sudah mulai padat. Dari tadi pagi kami pantau ini silih berganti penumpang ini tiba di terminal kampung rambutan untuk kembali ke kampung halamannya masing-masing dalam rangka libur panjang Hari Raya Idul Adha. Di terminal kampung rambutan ini ada beberapa tujuan favorit di Sumatera dan juga di Jawa. Untuk di Sumatera sendiri ada seperti di Padang, kemudian juga Palembang, Bengkulu. Sementara untuk di Jawa ini seperti di Jawa Barat adalah Sukabumi, Garut, Tasik Malaya. Nah kalau kita bicara soal data sendiri, Iqbal dan juga Valen ini pada hari Jumat kemarin ini ada sebanyak 1.400 penumpang yang berangkat dari terminal kampung rambutan. Jumlah ini lebih banyak, 4 kali lipat dibandingkan hari-hari biasanya. Karena pada hari-hari biasanya ini terminal kampung rambutan hanya melayani sekitar 300 penumpang. Dan pada hari ini diprediksi akan terus meningkat. Mengingat hari ini adalah hari pertama dari libur long weekend Hari Raya Idul Adha. Nah memang untuk mengatasi lonjakan penumpang di terminal kampung rambutan ini tadi disampaikan oleh kepala terminal kampung rambutan. Tidak ada persiapan yang spesifik seperti dalam masa angkutan lebaran di Hari Raya Idul Fitri. Namun petugas-petugas dari terminal kampung rambutan ini memastikan bahwa armada yang berangkat dari terminal kampung rambutan ini dalam keadaan baik. Kemudian juga menampung penumpang sesuai dengan kapasitasnya. Sehingga tidak ada bis yang over capacity berangkat dari terminal kampung rambutan. Karena tentunya ini dapat membahayakan baik untuk pengemudi maupun juga penumpang. Nah bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan dari terminal kampung rambutan ini ada beberapa himbawan yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah untuk memastikan bahwa barang-barang bawaan Anda ini dalam keadaan aman. Kemudian juga untuk memastikan Anda berangkat ke kampung halaman masing-masing dalam kondisi sehat. Sehingga tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan ketika dalam perjalanan. Dan yang terakhir adalah untuk membeli tiket di loket resmi yang berada di terminal kampung rambutan. Ini ada di lantai 2 dari terminal kampung rambutan. Dan jangan membeli tiket dari calo. Karena tentunya ini akan dapat merugikan bagi para penumpang. Demikian Iqbal dan juga Valen. Baik. Fadila Syarafina di kampung rambutan. Pemirsa selanjutnya kita lihat situasi terkini di stasiun Gubeng, Surabaya. Ada Mahmur Fauzi. Fauzi bagaimana peningkatan penumpang di stasiun Gubeng, Surabaya hari ini? Baik, dua hari jelang perayaan Hari Rai Doladha sekaligus memasuki masa libur panjang akhir pekan. Jumlah penumpang di stasiun Gubeng, Kota Surabaya siang ini terpantau mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Bahkan peningkatan jumlah penumpang di stasiun Gubeng, Surabaya ini sudah terjadi sejak kemarin sore. Dan terus mengalami peningkatan pada hari Jumat kemarin. Dari data yang kita miliki PT KI 28 Surabaya setidaknya pada hari Jumat kemarin mencatat ada sekitar 21.600 penumpang yang berangkat dari stasiun Gubeng, Surabaya. Sementara itu ada sekitar 18.000 penumpang yang tiba di stasiun Gubeng, Surabaya. Sementara itu untuk data hari ini, pada hari ini sudah terjual tiket sebanyak 23.000 tiket yang kemungkinan akan kembali berangkat dari stasiun Gubeng, Surabaya. Puluhan ribu penumpang yang tiba dan berangkat dari stasiun Gubeng, Surabaya ini masih didominasi dengan tujuan kota-kota favorit di Pulau Jawa. Seperti tujuan Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta dan juga kota Banyuwangi. Sementara itu untuk mengakomodir antusias masyarakat untuk menggunakan moda transportasi kereta api untuk menghabiskan waktu pada libur perayaan Hari Raya Idulata. Sekaligus libur panjang akhir pekan tahun ini, PT KI 28 Surabaya akan mengoperasikan sebanyak 47 kereta api jarak jauh. Dengan dician 45 kereta api jarak jauh reguler, 1 kereta api jarak jauh tambahan dan juga 1 kereta api lokal tambahan. Dengan total tiket yang disediakan setiap harinya sebanyak 27 ribu tiket. Sementara itu untuk kereta api jarak jauh yang menjadi favorit masyarakat sampai saat ini masih didominasi oleh kereta api tujuan Jakarta, yakni KA Air Langga, tujuan pasar turi stasiun pasar senen, KA Argo Bromo, KA Argo Willis dan juga KA Sancaka, Relasi Stasiun Gubeng, Surabaya, tujuan kota Bandung. Manager Humas PT KI 28 Surabaya mengimbau kepada masyarakat apabila ingin menggunakan moda transportasi kereta api pada libur panjang akhir pekan ini untuk diimbau segera membeli tiket kereta yang diinginkan. Karena hingga saat ini masih ada ribuan tiket kereta yang masih bisa didapatkan sehingga masyarakat bisa memilih tanggal dan juga kereta api yang mereka inginkan. Untuk sementara, demikian laporan dari Surabaya kembali ke studio. Baik, terima kasih Mahmud Fauzi dari Surabaya dan Fadila Syarafina serta Insan Suardi dari Jakarta. Terima kasih dengarkan. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi. Download Metro TV Extend sekarang.